piring-piring apaan piring makan itu lagi dimakan domo cuman tadi tukang nasi sekarang apa eh aduh ribu berapa berapa kilo jable berapa kilo terus periting lima jable lima man bikin main itu cabe bro kilo yang mana ori yang mana berapa-berapa udah gampang masalah harga mau nomor dua ya kemudian padang ya selamat siang semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandisi jagan yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya seperti biasa yang belum subscribe-subscribe karena subscribe gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video seandainya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya dan di sejarah ini pantauan kita untuk dirinya percayaan dan perterongan sayuran kita ikutin bermanfaatkan aja videonya sampai selesai bering apaan bering makan itu lagi dimakan doma cuman Oh baru dimakan lebih mon eh piring itu mau diambil rintar aja eh itu piring mau diambil tuh bentuk angkatnya cepetannya ngambil 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 nih sekarang kita yang semalam antapoga masih banyak ya ini cuma ngejual jangka 2500 ya antapoga ya ini dari daerah Ponoroko terongnya emang nggak bisa lebih dari dua sengapan awarnya terong ah ah emang apa sih ya Allah mehoi gudung deh nih terongan taboga dua setengah di jual bos pas buka kamera langsung ada tukang nasi yang nyari-nyari piring yang lagi baru dimakan aduh aduh apalagi nih tadi tukang nasi sekarang apa ah eh aduh bos ini ada yang lagi viral bos ini kacang bos nih ini lagi viral ini kacang bos viral banget ini bos sampai 20 ribu nih kacang nih wow viral nih kacangnya untuk timun menurun ya bos ya untuk timun harga timun sekarang cuma diangkat 5.000 rupiah timun sekarang satu tiga tiga wih 133 pos udah ditimbang kalau terong mastengnya ya yang dari daerah Muara itu 4.045 dijual langsung aja kita bicarakan lah dengan bersama tim-tim kita yang udah pada survei harga-harga ya sebenernya kalau sayuran masih nggak pakai kita survive ini pare masih diangkat 7.000 rupiah ya pare untuk tarong portonya masih diangkat 5.000 4.000 sama portal yang cantik ya dan untuk koyong ya untuk koyong masih diangkat 7.000 rupiah koyong tarong bulat apel tarong bulat lupa tarong bulat ngelatik tarong bulat bolham itu masih lebih standar diangkat 6.000 rupiah 6.000 berapa apa 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 9.000 apa ada 25.000 ya itu maafal manis yang berkledek 35 apa itu maafal buah Oh tarong apa 9.000 malam tarong apa 9.000 Hai wwe udah bikin ini toh wwe udah dibikinin sampai 10-10-10-10 udah bikinin Eh terus cerita suruh kepada nembangan like-workah apa Namanya 730 aja Pushyific 30 77 know apa enggak berapa kilo jawab jableh berapa kilo terus berhitung lima jableh lima man bikin main apa siaran langsung itu cabe bro kilo yang ono oryamono berapa-berapa udah gampang masalah harga mau nomor dua ya kemudian badangan ini terang bro kilo terang sepuluh ya terang sepuluh pada Makarsa enggak punya pagi pagi loyan pagi cerong iyalah harganya beda ini mungkin terlihat sedang-sedang saja ya barang oyong di sini ada apa namanya masih masih jangka 3.000 rupiah saja ada yang 35 ya dan untuk ini jengkol biji harganya di 25 jengkol kulit di 8000 rupiah yang lagi viral tetap aja ya tentang harga kentang sekarang lagi di angka Rp16.000 ya dan untuk kentang Bandung di angka Rp15.000 ya dan untuk tomat masih tetap banyak ya tomat ya harga tomat di depan sana ya harga tomat masih di angka Rp3.000 sampai Rp5.000 bergantung barang dan kecantikannya dan ini ada salah satu daun bawang harga Rp12.000 ya dan penduduk ledri nya angkanya di Rp20.000 rupiah caranya ya untuk radri di siang hari masih di angka Rp4.000 ya malamnya mau parah siang doang ya dan ini ya ada kacang udah naik mobil ya kacang dulu Aduh ada brokoli di mobil kalau siang kayak gini belanja brokoli mahal Rp15.000 ya tadi saya jual ke sampel dari daerah dari daerah dari daerah Kediri kalau mau ke diri saya jual goceng atau kemampu karawang di Rp7.000 ya untuk paksa di depan sana paksa masih terlihat banyak ya harga paksa masih di angka Rp5.000 ya dan ini sampo masih di angka Rp5.000 sampo dan ada portol medan yang tersagih harga jual di Rp100.000 kantongan nya ya warga kalau habisan di Rp120.000 lagu masih di angka Rp5.000 masih bertahan dan untuk ini salah satu lagu DN harganya di Rp4.000 ya lagu berpinya di Rp8.000 lagu kiloan lagu kantongannya Rp80.000 lagu kilonya di Rp3.000 ya untuk lonceng udah dipanggul harganya masih di angka Rp15.000 ya lonceng kalau ini nomad GH ya masih ngejual Rp5.000 ya nomadnya cantiknya GH untuk ini apa namanya bawang cutting di 35 bawang bombay di 25 bawang bawang batu di 20 bawang maja di 20 juga ngomong iya 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 buset jagung pada jatuh buatis yang hari ini kegiatannya agak rame ya tau ini masalah harga-harganya apakah masih mampu bisa naik lagi atau kepertahan ataukah menurun kita kagak tau ntar malam ya tergantung suasana yang belanja dan barang yang masuk ke indukibitung antara banyak dan enggaknya ya kalau jagung eceran ini masih beda ya dengan juara karungan ya soalnya kalau eceran 5 kg bisa gitu eh berapa nih lu buas kacang di motor yang pedi rebutin lihat bos ya uset dia lo deh kacang apa 20 ribu kacang kosong total ya aduh sosial baru turun lagi sosial banyak hari ini berhati-hati ya sosial banyak berhubung-hubung itu kacang segitu dirubung-rubung semotor sudah kayak di apa ini pakai motor bawah itu ya langsung aja ya udah agak sore nih ini cabai yang lagi viral ini cabai hijau bos cabai hijau lagi kosong yang total ya nih CMK sekarang cuma ngejual di 20 ribu rupiah ya ini pun yang beli 5 kg 5 kg ini ngejuara 20 ribu ya ini bukan TKX ya ini helix namanya taruh kekuatannya nah seperti ini kalau helix taruh gak kuat lama kayak gini ya kalau TKX kuat untuk cabai hijau keritingnya cuman mampu bertahan ya di angka 12 ribu 15 ribu cabai hijau keriting untuk cabai hijau tewek ya harga cabai hijau tewek sekarang di angka sampai 25 ya dan untuk CMBnya di angka 30 ribu rupiah untuk caplak gak ada caplak saya ya sampai caplak harganya sekarang cuman mampu di 33 ya dan untuk seller di 25 ya dan untuk rawit hijau tanjungnya masih di 17 ribu ya dan untuk rawit putih seperti ini masih di angka 12 ribu 10 ribu rupiah untuk rawit putih untuk sekarang di siang hari saya cuman ngajar di 20 ribu untuk hari ya hari apa namanya ser cantik ya karena bandar banyak yang ngejualin 17 ribu di siang hari ini apakah nanti malam bisa kuat naik atau tidak kita ikutin aja video-video selanjutnya ya dan untuk perentol, borga, dan muntilan pun sama ya gak ada pergerakan di siang hari ini ya ya mungkin kalau ada pergerakan nanti malam kosong bisa ada pergerakan tapi sekarang belum ada pergerakan sama sekali ya untuk di dunia percapian selesai kita lanjut terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya ya dengan singkat saya sudah selesai merangkum semua harga-harga capi dan harga sayuran yang lainnya ya terima kasih yang untuk menonton saya doakan semoga dipanjangkan umurnya semoga berikan terima kasih amin amin jarak walal amin tidak memilih lagi di video nanti malam apakah di video harga-harga yang apakah bisa naik lagi atau tidak intinya salam cikguh saja buat seluruh petani sejenis dunia salam cikguh saja buat seluruh pedagang sejenis dunia salam cikguh saja buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati